Linsuan menatap wajah-wajah garang orang-orang di sekitarnya dan berkata dengan dingin. Baiklah, aku akan mengingatmu. Aku tidak akan mengampuni seorang pun dari kalian. Apakah kau sungguh akan mendekatiku? Beraninya kau mengancam kami. Kamu pasti akan mati hari ini. Pavilion 10.000 pedang dan kota 10.000 iblis meraum dengan ganas. Bibir Linsuan melengkung membentuk senyum dingin. Aku sudah memberimu kesempatan. Jika kamu tidak menghargainya, maka jangan salahkan aku. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Fu Hongye. Dia berkata dengan suara yang dalam, Kakak senior, bawa orang-orang dari si Sui Tian Cheng dan para tetua ini dan pergilah terlebih dahulu. Saya dapat mengatasinya. Adik, jangan bicara omong kosong. Kota Wushuang kita tidak takut pada mereka. Saya sudah memberitahu para ahli di kota Suci. Mereka akan segera datang. Kakak senior, percayalah padaku, aku tidak akan main-main dengan hidupku. Saya punya beberapa kartu truf, tapi saya tidak bisa melindungi terlalu banyak orang. Hanya saat kau pergi aku bisa merasa tenang. Linsuan mentransmisikan suaranya. Fu Hongye lalu berkata, Baiklah, kalau begitu kita mundur dulu. Kau tidak boleh bercanda denganku. Jangan khawatir, kakak senior. Aku pasti bisa kembali ke kota Wushuang hidup-hidup. Fu Hongye mengangguk. Ia melihat sekeliling dan berkata dengan dingin, Dengarkan baik-baik, kota Wushuang ku tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Ayo pergi. Dia melambaikan tangannya dan membawa si Sui Tian Cheng dan para jenius lainnya ke udara dan terbang ke kejauhan. Biarkan mereka pergi. Orang-orang dari kota Suci menggertakkan giginya. Tidak masalah. Jika orang-orang dari kota Wushuang ini pergi, biarlah. Tujuan utama kita adalah Lin Wudi ini. Asalkan dia tidak pergi. Orang-orang ini mengabaikan Fu Hongye dan yang lainnya. Sebaliknya, mereka menatap Linsuan. Mereka takut dia akan tiba-tiba melarikan diri. Linsuan mendengus dingin. Dia mengabaikan mereka. Sebaliknya, dia berkata pada Murong King Cheng, King Cheng, cepatlah kembali. Hong Xiu, kamu kembali juga. Saudara Suan, Murong King Cheng sedikit khawatir. Li Hong Xiu juga berkata, bisakah anak ini melakukannya? Jika tidak, pavilion wewangian surgawiku akan membantumu. Jangan khawatir, kamu tidak mengenalku. Jangan lupakan kartu trufku. Kedua wanita cantik itu mengangguk. Mereka tahu bahwa Linsuan memiliki pagoda dengan pertahanan yang kuat. Belum lagi keberadaan Black Mountain. Hei San hanya bersembunyi sekarang. Ketika saatnya tiba bagi Leiting untuk menyerang, dia pasti akan memberitahu orang-orang ini apa itu keputusasaan. Hati-hati kalau begitu. Murong King Cheng enggan pergi, tetapi dia tetap kembali ke sisi sosok-sosok misterius itu. Orang-orang misterius itu menghela napas lega. Mereka takut kalau-kalau Murong King Cheng akan bersih keras. Di sisi lain, orang-orang dari pavilion wangi surgawi juga menghela napas lega. Kedua kota suci itu segera ditinggalkan. Ayo pergi. Kinsianer berpikir sejenak, lalu memimpin orang-orang dari istana persatuan gembira dan terbang ke kejauhan. Di sisi lain, Cao Tian Cheng dan yang lainnya juga mundur. Yang lainnya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sebelumnya, mereka takut dengan status Murong King Cheng dan Li Hong Xiu. Sekarang setelah mereka berdua pergi, mereka bisa menyerang tanpa rasa takut. Bunuh bocah nakal ini. Jangan dibunuh, tangkap hidup-hidup. Beberapa suara bergemas saat senjata suci dan keterampilan mistik yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan. Nak, cepatlah lakukan itu. Naga merah meraung. Ekspresi iblis utara juga serius. Lin Suan membuka Menara Saga Agung dalam sekejap, dan mereka bertiga masuk. Sein Ki dan ajaran yang mengerikan membombardir Menara Saga Agung, menyebabkan seluruh dunia hancur. Olah itu terus bergoyang naik turun, tenggelam dalam energi yang tak ada habisnya. Di dalam, darah mereka mendidih, dan wajah mereka pucat. Namun, mereka tidak khawatir. Ini adalah senjata grit sage. Bahkan jika orang-orang ini menggandakan jumlah mereka, mereka tidak akan mampu menghancurkannya. Namun, ini bukanlah solusi. Mereka terlalu sedih untuk menerima pukulan secara pasif. Orang tua, apakah kamu tidak akan menyerang? Lin Suan meraung. Energi tak berujung melonjak di luar, dan orang-orang ini tertawa sinis. Ada yang menginginkan harta karun itu, ada pula yang hanya ingin membunuh Lin Suan. Oleh karena itu, mereka menyerang dengan liar. Kali ini, dia seharusnya mati. Namun, mereka segera mendengar suara. Dasar bajingan, aku akan mengingat ini. Saat waktunya tiba, aku akan membuatmu menderita. Sialan, bocah ini masih hidup. Apakah dia terbuat dari logam suci? Dia masih hidup. Orang-orang itu berteriak ketakutan dan menyerang lagi. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan ilahi yang mengerikan, dan ki suci yang mengerikan turun dengan dahsyat. Namun, pada saat ini, sebuah tangan besar terjulur dari kehampaan di kejauhan. Dengan suara ledakan, tangan itu menghantam ke bawah. Dalam sekejap, Sein Ki yang tak terhitung jumlahnya ditampar abis. Banyak tubuh orang suci berubah menjadi kabut darah, dan mereka menjerit kesakitan. Sialan, siapa itu? Ekspresi Lei Zen dan yang lainnya berubah drastis. Oh tidak, itu ahli misterius itu. Mundur cepat. Mereka ingin mundur, tetapi sudah terlambat. Tangan hitam pekat itu memegang benda seperti batu giok dan terus melambaikannya. Tidak ada yang dapat menandinginya. Senjata para santo hancur, dan ajaran di langit pun musnah. Para orang suci yang menyerang meledak menjadi kabut darah satu per satu. Para penyintas yang tersisa juga berteriak. Apa katamu, Lin Woody memiliki seorang ahli super di sisinya. Dan dia bahkan menyerang utusan perunggu. Berengsek. Bocah cilik, kenapa kau tidak bilang dari tadi? Aku ditipu olehmu. Para tetua berteriak gila-gilaan. Bagaimana mungkin tidak seorang pun memberitahu mereka informasi sepenting itu? Siapakah utusan perunggu? Seberapa hebatkah kemampuan untuk melukai utusan perunggu? Apakah mereka ingin mati melawan orang seperti itu? Lari. Orang-orang itu melarikan diri dengan gila-gilaan. Namun, benda seperti giyok itu terlalu misterius dan mempesona. Benda itu terus menari dan menghancurkan segalanya. Antara langit dan bumi, kabut darah memenuhi udara, dan mayat-mayat berjatuhan. Ceritan terdengar satu demi satu. Orang-orang dari kota suci ini awalnya penuh percaya diri, jadi mereka tidak pergi saat ini. Namun sekarang, sebagian besar dari mereka terbunuh. Bahkan banyak orang suci kecil yang meninggal di sini. Jiwa mereka ingin melarikan diri, tetapi mereka langsung dihancurkan oleh benda seperti batu giyok itu. Berlari. Pupil mata Wan Jianyi dan yang lainnya mengecil. Yukuan dan yang lainnya juga terluka parah dan melarikan diri dengan gila-gilaan. Mouksiu, Lei Zhen, dan Sembilan Kilin melarikan diri dengan putus asa. Pertarungan ini berakhir sangat cepat. Mereka pada dasarnya runtuh dalam sekejap. Para ahli kota suci dan orang suci kecil ini sama sekali bukan tandingan mereka. Mereka hanya bisa membakar diri untuk melindungi beberapa orang jenius penting dan melarikan diri. Pada akhirnya, kecuali para jenius ini dan sejumlah kecil orang suci yang melarikan diri, sebagian besar dari mereka meninggal di sana. Langit berbintang yang mati telah berubah sepenuhnya menjadi neraka. Berengsek. Orang-orang lainnya ketakutan. Hati mereka berdarah. Puluhan orang suci kecil telah tewas dalam pertempuran ini. Jumlah orang suci yang wafat tidak terhitung. Sekalipun mereka dari kota suci, mereka tidak akan sanggup menanggungnya. Orang-orang ini tidak berani tinggal lebih lama lagi. Ahli misterius di belakang mereka terlalu menakutkan. Jika mereka tinggal lebih lama lagi, jiwa mereka akan hancur. Gunung-gunung mayat dan lautan darah. Di tengah kehampaan yang hancur, menara Gren Sage muncul. Beberapa sosok yang ada di dalam melihat keluar dan mencibir. Beraninya kau melawan kami. Apa kau mau mati? Sekarang, sebagian besar dari mereka telah mati. Dewa merah berkata, Situa hitam, teruslah bunuh mereka. Bunuh mereka yang ada di daftar pesiarah. Sosok hitam itu juga muncul. Dia berkata, Aku sudah tua dan tidak berguna. Jika aku masih hidup, aku bisa menghancurkan mereka dengan sekali pandang. Sekarang, aku hanyalah sisa jiwa. Tidak mudah bagiku untuk melakukan ini. Dan ini dengan bantuan tongkat ruyi dan istana emas. 4002. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Setan utara juga khawatir. Lin Suan berkata, Gunung hitam, kali ini semua berkatmu. Beristirahatlah. Saya akan mengurus sendiri orang-orang lainnya yang lolos. Sebagian besar orang yang lolos adalah para jenius muda. Lin Suan yakin bahwa ia dapat menyingkirkan orang-orang ini di masa mendatang. Bagaimana dengan saudara kodok? Apakah dia benar-benar tidak ikut dengan kita? Naga merah kecewa. Lagipula, dia sangat menyukai Todd. Mereka berdua memanggil satu sama lain dengan sebutan saudara. Si putih kecil mendesah. Wah, kodok itu tidak datang. Siapa bilang aku tidak datang? Katak itu berteriak dan bergegas keluar. Kodok sialan, kemana kau pergi? Naga merah menangkap kodok dan membawanya ke Menara Sagi Agung. Katak berkata, Akulah pendukungmu. Bukalah istana emas Roland. Tanpa aku, dia tidak akan bisa meminjam kekuatan istana emas Roland. Sosok Heisan juga muncul dan memasuki Aula. Memang, semua ini berkat kodok ini. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menggunakan kekuatanku sekarang. Sambil berkata demikian, dia melambaikan Rui Giok di tangannya. Mata si kodok memerah. Sial, bukankah kita sepakat bahwa aku akan membantumu membuka istana emas Roland dan kau akan mengembalikan Rui ini? Kau orang tua, kau menarik kembali kata-katamu. Katak melompat dan ingin bertarung. Naga merah membujuk. Lupakan saja, saudaraku. Kita tidak bisa mengalahkannya. Lagipula, dia telah menolong kita kali ini. Berikan saja dia Giok ini. Katak berkata, Apa yang kau tahu? Batu Giok ini memiliki latar belakang yang bagus. Aku khawatir dia tidak akan bisa memakannya dan akan menjejali dirinya sendiri sendiri. Sampai mati. Beberapa orang di antara mereka tercengang setelah mendengar itu. Naga merah berkata, Itu tidak mungkin. Orang tua ini adalah sisa jiwa dari seorang bijak agung. Bahkan dia tidak bisa memakannya. Dia tidak bisa. Katak menggertakkan giginya dan berkata, Bahkan jika kamu seorang sage agung yang masih hidup, kamu tidak bisa memakannya. Sebaiknya Anda mengembalikannya. Semua orang terkesiap setelah mendengar itu. Lin Suan juga terkejut. Jadi, Orang macam apa yang tidur di istana emas Roland? Mungkinkah itu merupakan eksistensi yang melampaui alam sage agung? Mereka tidak berani membayangkan. Heisan tampaknya sudah tahu tentang hal itu. Itulah sebabnya dia berkata bahwa kodok kecil itu tidak berniat menelan batu Giok ini. Ruyu ini saat ini tersegel. Sedangkan aku, Aku hanyalah sisa jiwa. Aku akan meminjamnya untuk sementara waktu. Setelah aku pulih, Aku akan mengembalikan yuru jade ini kepadamu. Huff, Lebih baik kau tepati janjimu. Katak itu mendengus dingin. Crimson Dragon, Lin Suan dan yang lainnya bahkan lebih terkejut setelah mendengar ini. Bahkan Heisan sangat sopan. Tampaknya keberadaan di istana emas Roland sungguh sesuatu. Nak, Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Sang naga merah bertanya. Mari kita melakukan perjalanan kembali ke kota Ushuang. Mereka pun melesat melintasi kehampaan dan terbang ke kejauhan. Pada saat yang sama, Berita tentang bintang takdir surgawi menyebar ke seluruh langit berbintang. Seluruh alam astral kedua gempar. Apakah bintang takdir surgawi telah terbuka sekali lagi? Apakah para ahli itu telah kembali? Ya ampun, Aku jadi penasaran berapa banyak orang yang punya kesempatan menjadi Raja Suci kali ini. Banyak sekali orang yang gembira. Bagaimanapun, Ini bukan pertama kalinya mereka datang ke planet takdir surgawi. Mereka sudah familiar dengan situasi ini. Mereka tentu tahu bahwa hal terpenting adalah masa depan dan nasib orang-orang ini. Tak lama kemudian berita itu menyebar. Sembilan kilin memiliki takdir untuk menjadi Raja Suci. Apa yang mengejutkan semua orang? Seperti yang diharapkan dari Nine Kilin, Garis keturunan mereka sangat kuat. Tampaknya di masa depan, Mereka harus menjadi penguasa kota berikutnya dari kota Seribu Iblis. Banyak orang tergerak. Pada saat yang sama, Semakin banyak berita tersebar. Misalnya, Jian Chen dari Pavilion Pedang Miriat juga memiliki bakat seorang Raja Suci. Murid-murid utama ini semuanya sungguh luar biasa. Iya, tetapi beberapa dari mereka meninggal. Sayang sekali. Saya mendengar mereka dibunuh oleh Lin Woody. Tidak mungkin, Lin Woody terlalu kuat. Seperti apa takdirnya? Orang-orang ini bingung. Beberapa orang bertanya, Dimana Lei Zen? Mengapa saya belum pernah mendengar tentang Lei Zen? Saya mendengar bahwa Lei Zen hanya memiliki takdir seorang Raja Suci. Meskipun demikian, Ia memiliki sedikit peluang untuk menjadi Raja Ninja Suci. Namun tampaknya harapan itu hanya sementara. Tidak mungkin, Lei Zen sangat berbakat, Tapi dia tidak bisa menjadi Raja Suci dengan tubuh guntur yang melonjak. Bagaimana menurutmu, Apakah kubis Saint King? Tidak banyak murid utama yang memiliki bakat seperti ini. Akan tetapi, Semua orang yang ada dalam daftar peziarah memiliki takdir untuk menjadi Raja Suci. Tidak hanya itu, Saya mendengar bahwa Wan Jianyi memadatkan jejak kemegahan Bima Sakti. Dia memiliki kemungkinan untuk menjadi orang Suci Agung. Wan Jianyi ini sungguh mengerikan. Adapun orang-orang lainnya, Para prajurit itu semuanya bersemangat. Diskusi semacam ini terjadi di setiap sudut dunia. Gu Feng, Pembangkit tenaga elemen ruang angkasa misterius itu, Tampaknya yang terkuat. Kemegahan Bima Saktinya lebih kuat dari Wan Jianyi. Menjadi orang Suci Agung bukanlah masalah. Seperti yang diharapkan dari pembangkit tenaga elemen ruang angkasa, Bakat garis keturunan mereka benar-benar terlalu kuat. Yang lain mungkin akan ditekan oleh kedua orang ini. Belum tentu, Saya dengar Cao Tian Sheng tidak ikut ujian sama sekali. Apa? Seseorang menolak. Mengapa? Ada banyak penjelasan, Tetapi tidak seorang pun yang tahu. Untuk sesaat, Semua orang membicarakan nama Gu Feng dan Wan Jianyi karena bakat kedua orang ini terlalu kuat. Tentu saja, Ada juga nama Cao Tian Sheng. Karena orang ini lebih aneh lagi, Dia bahkan tidak mengikuti tes. Apa alasannya? Selain ketiga orang ini, Yang paling banyak dibicarakan bukanlah Jianchen, Juga bukan sembilan kilin. Itu adalah Lin Wudi. Ceritakan tentang situasi Lin Wudi. Ya, Kudengar banyak murid utama yang dibunuhnya. Kudengar bahwa tujuh pedang gunung surgawi dan sepuluh orang suci pedang semuanya dibunuh olehnya. Mereka yang kembali dari planet Tian Ming mulai menyebarkan berita tersebut. Orang-orang di alam astral kedua tercengang. Apa yang terjadi di planet Tian Ming sangat menarik bagi mereka. Pada saat ini, Ketika mereka mendengar tentang Lin Wudi, Mereka bahkan lebih terkejut lagi. Apakah dia sekuat itu? Lin Wudi ini terlalu kuat. Takdir macam apa dia? Tidak hanya itu, Saya akan memberitahu Anda lebih banyak lagi. Tahukah Anda pangeran ketujuh gagak emas? Semua orang mengangguk. Itu adalah putra mahkota gagak emas, Putra Raja Bijak. Orang yang begitu kuat dibunuh oleh Lin Wudi. Terlebih lagi, Dia terbunuh lebih awal. 90% dari klan gagak emas tewas. Pada akhirnya, Hanya satu atau dua Golden Crow yang lolos. Astaga! Bahkan pangeran ketujuh pun mati di tangan pihak lain. Semua orang menjadi gila. Rekor pertempuran ini terlalu memukau. Haha, Saya akan beritahu Anda berita lainnya. Ahli lain telah kembali dari planet Takdir Surgawi. Tahukah kau bawa Golden Peng dari Myriad Demon City, Fire Phoenix dari Myriad Sword Pavilion, Dan Pusat Kekuatan Ras Merak. Mereka semua adalah orang-orang super jenius. Mungkinkah mereka juga dibunuh oleh Lin Xuan? Itu benar. Pada saat ini, Nama Lin Wudi tampaknya telah melampaui Gu Feng dan dua orang lainnya. Itu telah mencapai tingkat yang tidak dapat dipercaya. Tidak ada cara lain, Gu Feng dan dua orang lainnya adalah para jenius dalam daftar pesiarah. Mereka kuat dan telah lama tertanam dalam hati rakyat. Oleh karena itu, Mereka merasa wajar jika mereka bertiga melakukan sesuatu yang menggemparkan. Tapi Lin Xuan berbeda. Lin Xuan adalah bintang yang sedang naik daun. Dia bahkan yang termuda di antara murid utama. Namun, Satu demi satu, Pihak lain melakukan hal-hal yang mengejutkan mata semua orang. Itu sungguh mengejutkan. 4.003 Sekarang, Semua orang ingin tahu apa takdir Lin Wudi. Aku rasa itu seharusnya Raja Suci. Itu mungkin. Bagaimanapun, Sembilan Kilin dan Jian Chen dapat mencapai tingkat Raja Suci. Dia seharusnya bisa mencapainya juga. Menurut Anda, Apakah mungkin baginya untuk memadatkan kejayaan galaksi? Beberapa orang menebak. Mustahil. Bahkan Wan Jianyi hanya punya sedikit peluang. Satu-satunya yang mungkin bisa melakukannya adalah kekuatan spasial. Tidak peduli seberapa kuat Lin Wudi, Itu mustahil. Benar. Semua orang mengangguk. Mereka menantikan berita selanjutnya. Tidak lama setelah itu, Berita lain menyebar. Dikatakan bahwa lebih dari sepuluh kota suci telah mengepung takdir surgawi dan menyerang Lin Wudi. Lin Wudi dikelilingi oleh begitu banyak kota suci. Dia pasti akan mati. Haha, Dia pantas mendapatkannya. Lihat saja berapa banyak orang jenius dan orang hebat yang dia bunuh. Akan aneh jika dia tidak dikepung. Ada yang berseru, Ada pula yang bersorak gembira. Memang, Semua orang menghitung dan mendapati bahwa sebagian besar kekuatan Saint-Cities telah jatuh di tangan pihak lain. Bagaimana warga Saint-Cities bisa menoleransinya? Sudah berakhir, Dia pasti akan mati. Sekalipun dia tidak mati, Dia akan dikuliti hidup-hidup. Semua orang berdiskusi. Ada juga berita. Tahukah Anda mengapa orang-orang ini mengejarnya? Balas dendam adalah salah satu alasannya. Alasan lainnya adalah Lin Wudi telah ditinggalkan oleh surga. Takdirnya tidak memiliki masa depan. Apa yang sedang terjadi? Ditinggalkan oleh surga. Apa-apaan itu? Orang-orang di alam astral kedua tercengang. Mereka telah mendengar tentang banyak orang suci yang mulia, Orang suci raja, Dan bahkan orang suci agung. Tetapi mereka belum pernah mendengar ada seseorang yang ditinggalkan oleh surga. Bodoh! Kau masih tidak mengerti. Langit dan bumi tidak menoleransinya. Dia ditinggalkan oleh langit. Saat berita ini keluar, Semua orang gempar. Lin Wudi ditinggalkan oleh surga. Mereka hampir memuntahkan setegup darah. Begitu banyak orang hebat dan jenius yang tewas di tangannya. Dia hanyalah orang terpilih. Bagaimana dia bisa ditinggalkan oleh surga? Mereka sama sekali tidak percaya berita ini. Namun, Banyak orang telah menyaksikan ujian tersebut saat itu. Beberapa orang suci telah kembali hidup-hidup. Ketika semakin banyak berita tersebar, Semua orang curiga. Tidak mungkin. Mereka mendengar bahwa utusan di dalam telah menyerang dan membunuh Lin Wudi. Lalu bagaimana dia bisa bertahan? Ada seorang ahli di belakang Lin Wudi. Seperti apa takdir Lin Wudi? Apa takdir Lin Wudi melampaui kejayaan galaksi? Apa itu penerang langit? Kedengarannya sangat mendominasi. Adapun beberapa rinciannya, Mereka juga terekspos. Mereka tahu bahwa Stary River Splendor telah mencapai tingkat Gritsage. Penerangan surga ini berada di atas alam bijak agung. Banyak sekali orang yang berteriak kaget. Mereka mendengar hantu Lin Swan menerima pemujaan dari dunia yang tak terhitung jumlahnya. Lalu darah mewarnai langit menjadi merah. Ilusi Lin Swan diselimuti oleh darah tak berujung, membentuk lingkaran darah besar antara langit dan bumi. Membunuh. Dikatakan bahwa pada saat itu, utusan perunggu waspada. Utusan perunggu yang mati ingin membunuh Lin Swan. Pada akhirnya, Lin Swan hanya dapat melarikan diri karena perlindungan seorang ahli. Tidak mungkin, kan? Apa sebenarnya yang telah dilakukan orang ini sehingga langit dan bumi tidak akan mentolerirnya? He he, dia telah membunuh terlalu banyak orang. Dia mengira bahwa dia telah membuat marah Dao Surgawi. Beberapa orang berdiskusi dan menebak-nebak. Namun, ada juga yang merasa khawatir. Bakat Lin Woody sebenarnya lebih tinggi dari seorang Sein Agung. Mungkinkah dia adalah seorang Kaisar Agung Muda? Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang ketakutan. Sekarang mereka akhirnya mengerti alasannya. Kota Suci ingin memburu mereka. Jika mereka membiarkannya tumbuh, masa depannya tidak akan terbayangkan. Cepat pergi dan selidiki situasi di dekat planet Tian Ming. Apa yang terjadi? Orang-orang ini semua bersemangat. Ketika penduduk kota Peerless mendengar berita itu, mereka makin marah. Mereka semua pindah. Tak lama kemudian, berita itu menyebar. Ada gunung-gunung mayat dan lautan darah di sekitar planet Tian Ming. Banyak orang Suci telah meninggal, dan banyak mayat orang Suci kecil ditemukan. Apakah pertempurannya begitu sengit? Apakah Lin Woody meninggal? Itulah yang paling mereka khawatirkan. Namun tak lama kemudian, dia melihat Lei Zhen, Sembilan Kilin, dan yang lainnya melarikan diri dengan panik. Bahkan Wan Jianyi, Yu Kuan, dan yang lainnya di peringkat Suci berlari kembali dengan wajah pucat. Mereka semua terluka parah. Adegan ini menyebabkan kegemparan di alam astral. Banyak jenius yang terluka. Sudah berakhir, saya merasa Lin Woody akan membalikkan keadaan. Pada hari ini, berita lain tersebar. Banyak kota Suci bergabung dan kembali dengan kekalahan. Lebih dari 90 persen orang Suci tewas. Hanya beberapa orang jenius dan beberapa orang Suci yang kembali hidup-hidup. Yang lainnya berlumuran darah. Apakah ini semua ulah Lin Woody? Semua orang menjadi gila. Apakah pihak lain sudah sekuat ini? Tidak, itu bukan Lin Woody. Bukankah sudah kukatakan bahwa di belakang Lin Woody ada seorang ahli yang bisa melukai utusan perunggu? Dikatakan bahwa persatuan Dao Surgawi juga melindunginya. Mungkin kedua ahli inilah yang melakukannya. Apakah persatuan Dao Surgawi juga muncul? Tampaknya beberapa kota Suci tidak bisa bertindak gegabuh. Itu karena jika Sage Wang Ran menyerang, tidak akan ada seorang pun yang mampu menghentikannya membunuh seorang jenius muda. Tetapi bahkan jika mereka membunuhnya sekarang, mereka harus mempertimbangkan konsekuensinya. Kemungkinan besar kota Suci akan dimusnahkan. Jika Raja Bijak tidak bergerak, para ahli lainnya bisa. Aku juga mendengar bahwa seseorang ingin membunuh Lin Woody. Bagaimanapun, klan gagak emas dan klan merak tidak bisa dianggap enteng. Bahkan ada seekor burung phoenix yang mati di tangan pihak lain. Bagaimana mungkin 10 ribu ras kuno membiarkan masalah ini begitu saja? Alam astral kedua menjadi kacau karena ulah Lin Xuan sendiri. Sebelumnya, nama Gu Feng, pemain satu, Cao Tian Sheng, dan dua lainnya juga telah ditekan oleh pihak lain. Belum lagi Yu Kuan, Mo Siu, dan yang lainnya. Pada dasarnya, tidak ada yang menyebut mereka. Orang-orang itu hampir muntah darah saat mendengar berita itu. Pusat perhatian mereka dicuri oleh satu orang. Sekte tak terbatas. Cao Tian Sheng sudah lama kembali. Dia berkata untuk memperhatikan berita Lin Woody. Jika ada pergerakan, laporkan padanya. Setelah berkata demikian, dia pergi menyendiri. Pavilion 10 ribu pedang, Jian Cheng dan Wan Jianyi juga kembali. Wajah Wan Jianyi sangat jelek. Bocah sialan itu, dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Aku tidak akan keluar sebelum aku berhasil menerobos. Adik Junior, jangan khawatir. Keluarlah saat kau menjadi orang suci kecil. Wan Jianyi dan Jian Cheng sama-sama sedang menyendiri. Sebenarnya, bukan hanya mereka berdua. Mo Xiu, Qin Xianer, Yu Kuan, dan yang lainnya juga mengasingkan diri. Lei Zhen dan Sembilan Kilin juga sedang dalam pengasingan. Mereka pertama-tama dirawat oleh sekte tersebut dan kemudian pergi dalam pengasingan. Orang-orang ini gila. Mereka berlatih seperti orang gila. Pertama, mereka memang terstimulasi oleh Lin Xuan. Mereka iri dengan kekuatan Lin Xuan. Terlebih lagi, mereka telah menerima terlalu banyak panggilan dari planet takdir surgawi. Meskipun mereka pernah menyendiri, mereka tidak dapat berkultivasi sepenuh hati di tempat seperti itu. Oleh karena itu, hal pertama yang mereka lakukan saat kembali adalah mengasingkan diri. Mereka ingin menyerap sepenuhnya dan memurnikan keberuntungan yang telah mereka peroleh. Seperti yang diharapkan, semakin banyak ahli yang kembali ke pengasingan. Oleh karena itu, berita tentang Lin Xuan tidak bertambah. Kini beberapa pakar dan tetua kota suci tengah mencarinya di seluruh dunia. 4004. Beberapa senior yang belum masuk Celestial Star juga memperhatikan Lin Xuan. Lagipula, Lin Xuan begitu kuat sehingga dia pasti memperoleh lebih banyak kekayaan. Mereka ingin merampas sebagian hartanya. Peerless City segera mengeluarkan peringatan. Mereka melarang para senior menyerang, atau mereka akan mengejarnya sampai ke ujung bumi. Pada saat yang sama, Pavilion Wangi Surgawi dan Pavilion Kunlun juga mengumumkan bahwa mereka akan bekerja sama untuk melindungi Lin Xuan. Semua orang terkejut. Tampaknya Lin Woody bukannya tanpa teman. Namun, sebagian besar orang suci mencibir karena Lin Woody memiliki lebih banyak musuh. Di langit berbintang yang jauh, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari matahari. Berengsek. Semua sistem planet di dekatnya mendengarnya. Bahkan, beberapa planet di sekitarnya tiba-tiba retak, tidak mampu menahan kekuatan ledakan. Itulah kekuatan seorang Raja Suci. Para orang suci di bintang-bintang gemetar. Mereka tahu itu adalah Raja Suci Gagak Emas. Pangeran Gagak Emas dan sebagian besar Gagak Emas telah mati di bintang surgawi, yang tentu saja membuat Gagak Emas marah. Benar saja, keesokan harinya, Golden Cross mengirimkan para ahli yang tak tertandingi. Tujuh orang suci kecil meninggalkan Golden Cross dan terbang ke berbagai tempat di alam semesta untuk mencari Lin Woody. Pada saat yang sama, seorang pedang suci yang kuat dari pavilion 10 ribu pedang mulai bergerak. Dia juga seorang santo kecil yang disebut santo pedang darah. Dia termasuk dalam jalan pembantaian. Demon City dan Great Desolation Mansion keduanya mengutus para minor sains. Mereka tahu bahwa kekuatan Lin Woody cukup untuk melawan puncak lapisan surgawi kelima. Oleh karena itu, orang suci lapisan surgawi kelima tidaklah cukup. Jika mereka terlalu kuat, mereka mungkin akan membuat marah orang-orang di belakang mereka. Oleh sebab itu, mereka merasa sangat tepat untuk mengutus orang-orang suci kecil. Pertama, mereka bisa menekan lawan dalam hal kultivasi dan tidak akan menimbulkan kemarahan para ahli super. Membunuh lawan dengan cara yang wajar akan membuat yang lain terdiam. Banyak orang tidak dapat menemukan Lin Woody sama sekali dan berspekulasi bahwa dia pasti telah kembali ke kota tanpa tanding. Oleh karena itu, mereka kembali ke kota tanpa tanding dan tidak membunuhnya. Mereka menunggunya datang. Di langit. Ruang gelap mengalir. Celestial Demon of Versado adalah wilayah Sky Demons. Pada saat itu, sang penyihir merasa gembira sekaligus gugup. Potongan-potongan informasi yang dikumpulkan di tangannya. Dia dengan cepat menyebarkan berita itu ke seluruh klan Iblis Surgawi. Para ahli dan tetua klan Iblis Surgawi sangat terkejut. Empat pelindung agung merasa khawatir. Apakah Patriark keluar? Apa yang terjadi dengan leluhur? Seperti apa sih takdir ini? Mereka bersemangat. Apakah sang Patriark ditinggalkan oleh surga? Omong kosong. Jangan dengarkan omong kosongnya. Bagaimana mungkin leluhur kita bisa menjadi orang yang ditinggalkan oleh surga? Leluhur agung adalah seorang bijak agung. Terlebih lagi, ada kemungkinan dia berada di atas alam sage agung. Bukankah itu berarti ada kemungkinan dia menjadi kaisar agung? Para anggota ras Iblis Surgawi semuanya tercengang. Apakah leluhur tua sudah sedemikian kuatnya? Tidak, itu bocah itu. Bakat garis keturunan bocah itu sangat kuat. Hebat. Nenek moyang kita benar-benar menemukan tubuh yang bagus sekali ini. Sang Patriark dikejar oleh begitu banyak orang dari kota suci. Sialan, apakah mereka ingin mati? Orang-orang dari ras Iblis Surgawi ini marah besar. Pergi dan selamatkan Patriark. Mereka berdua terkejut dan tercengang. Mereka merasa seolah-olah emosi mereka seperti es dan api. Sungguh sangat menyiksa. Apa yang sedang terjadi? Tidak seorang pun tahu di mana Lin Suan berada. Yang mereka tahu hanyalah bahwa banyak kota suci telah mengirim orang suci kecil untuk memburunya. Persetan, apakah mereka benar-benar mengira ras Iblis Surgawi tidak mempunyai siapapun? Pergilah, kirimkan keempat orang suci Iblis Agung untuk mencegat orang-orang itu. Jangan menahan diri. Bunuh saja mereka. Tak lama kemudian, keempat orang suci kecil dari ras Iblis Surgapun bergegas pergi. Empat orang suci Iblis Agung. Di sisi lain, Peerless City juga telah mengirim orang. Kali ini, mereka mengirim tiga orang. Selain Fuhongye, dua lainnya adalah murid generasi kedua. Mereka sangat kuat. Ketiga-tiganya telah mencapai alam santo kecil. Dengan cara yang sama, mereka mulai menembaki musuh setelah mereka keluar. Selama beberapa waktu, pertempuran hebat terjadi di alam astral kedua dari waktu ke waktu. Ya ampun, seorang santo kecil dari kota Dewa Petir dibunuh oleh seseorang. Berita itu langsung menyebabkan keributan besar. Siapakah orang itu? Apakah Lin Woody? Tidak, bisa jadi seseorang dari ras Iblis. Konon, tempat di mana Dewa Petir Cheng meninggal dipenuhi dengan ki Iblis. Itu sangat mengerikan. Semua orang terkesiap. Pada saat yang sama, berita lain keluar. Seorang santo kecil dari prefektur terpencil yang agung telah dibunuh oleh seseorang. Sehelai daun merah ditinggalkan di tempat ia meninggal. Itu Fuhongye. Tampaknya kota tanpa tanding juga telah melancarkan gerakan setelah perlombaan Iblis Surga. Hal itu menyebabkan orang banyak berteriak ngeri. Tak lama kemudian, berita lain keluar. Seorang sein kecil dari klan gagak emas terbunuh lagi. Daun merah lainnya jatuh. Fuhongye ini terlalu kuat. Bahkan seorang santo kecil dari klan gagak emas bukanlah tandingannya. Seberapa kuat dia. Orang-orang ini sudah gila. Setelah klan gagak emas menerima berita itu, mereka sangat marah dan mengirim lima orang suci kecil lainnya. Untuk beberapa saat, suasana menjadi lebih tegang. Akan tetapi, para raja suci itu belum melancarkan gerakan. Semua orang menghela napas lega. Tampaknya pada level ini, bahkan berita tentang Lin Woody tidak dapat membuat mereka khawatir. Tentu saja, sebagian besar dari mereka tahu bahwa Saint Kings tidak dapat bergerak sesuka hati. Bagaimanapun, orang-orang seperti itu adalah penguasa bintang-bintang. Begitu mereka bergerak, tidak ada yang bisa menolaknya. Jika seorang Saint King melakukan tindakan terhadap seorang junior, itu pasti akan menyebabkan kepanikan di antara para saint lainnya. Pada saat itu, akan terjadi perang besar di antara para saint. Tidak ada pemain muda sains yang mampu bertahan. Oleh karena itu, Raja Suci tidak diperkenankan menyerang mereka yang berada di bawah wilayah Raja Suci. Ini adalah aturan diam-diam. Faktanya, Raja-Raja Suci dan orang-orang suci kecil adalah sama. Pada dasarnya, mereka tidak akan melakukan tindakan apapun terhadap generasi muda. Namun kali ini, Lin Suan merupakan pengecualian. Dia adalah orang surga kelima, namun seorang santo kecil benar-benar bergerak. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang tersisa di Heavenly Fate Star. Namun, pada saat ini, sebuah gua misterius tiba-tiba muncul di bawah. Setelah itu, sesosok tubuh rupawan melesat keluar. Dia akhirnya berhasil. Dia hampir disegel di sini. Sosok cantik ini adalah Sen Jingkyu. Pada saat ini, Sen Jingkyu memiliki lapisan cahaya misterius di tubuhnya. Kekuatannya sesungguhnya telah mencapai puncak surga kelima. Tampaknya dia bisa memasuki wilayah Sen kecil kapan saja. Ini sungguh luar biasa. Alam kultivasi ini bahkan lebih kuat dari Sembilan Kilin, Jian Chen, dan yang lainnya. Tampaknya dia sudah sangat dekat untuk menjadi orang suci kecil. Sen Jingkyu melesat melintasi langit dan meninggalkan tempat ini. Bintang takdir surgawi akan disegel lagi. Bintang itu baru akan dibuka lagi setelah 500 tahun. Namun, pada saat ini, utusan perunggu itu berdiri di kedalaman bintang takdir surgawi. Dia memancarkan niat membunuh yang amat mengerikan. Seseorang yang ditinggalkan oleh surga dan bunga paramita muncul. Sepertinya dia adalah seseorang yang harus dibunuh. Dia masih dalam masa dorman. Kita tidak bisa bergerak dengan mudah. Lebih jauh lagi, sangat mungkin persatuan Dewa Dao akan menargetkan kita. Sepertinya kami hanya bisa memikirkan cara membunuhnya dengan pisau pinjaman. Bocah itu pasti telah menyinggung beberapa kota suci. Sepertinya kita perlu meminta kota suci itu untuk menanganinya dan menyingkirkan masalah ini. Utusan perunggu itu tersenyum dingin. Pihak lain tidak akan hidup lama. Akhirnya, Heavenly Fate Star ditutup lagi. Seberkas cahaya melesat melintasi langit berbintang. Itu adalah kapal roh hitam, Black Earth. Lin Suan dan yang lainnya duduk bersila di atasnya. Dalam beberapa hari terakhir, mereka telah menerima banyak berita. Ekspresi mereka sangat dingin. Kota-kota suci ini masih tidak mau menyerah. Bayangkan saja mereka mengirim begitu banyak orang suci kecil untuk membunuh mereka. Tidak, mereka tidak dapat kembali ke kota tanpa tanding sekarang. Lin Suan menduga bahwa kota Usuang pasti melewati tempat yang penuh dengan jebakan pembunuh. Jika dia kembali, dia akan langsung masuk ke dalam perangkap. 4.005 Nak, kita mau ke mana? Tidak aman untuk terus menerus hanyut di alam semesta. Jika mereka ditemukan, mereka akan diburu lagi. Memang, meskipun mereka memiliki pertahanan Grand Sagetower, tetap saja tidak menyenangkan untuk diburu. Tak seorang pun berpikir dan berkata, Ayo, kita pergi ke balapan setan langit. Orang-orang ini mungkin tidak menduga dia akan pergi ke Sky Devil Rache. Oleh karena itu, mereka terbang dengan cepat. Ketika mereka tiba di daerah tertutup setan langit, orang-orang dari ras setan langit tercengang. Tak lama kemudian, mereka bersorak. Patriark, kau di sini. Lin Suan, Iblis Utara, Naga Merah, dan Katak berdiri di sana. Black Mountain telah memasuki pengasingan. Kali ini, dia juga memperoleh banyak kekayaan di planet Tian Ming. Tampaknya dia akan melaksanakan rencana besarnya. Rencana kebangkitannya. Dia ingin benar-benar hidup kembali. Lin Suan tidak mengganggunya dan membiarkannya berkultivasi dengan tenang. Kecuali jika itu masalah hidup dan mati, dia tidak akan mengganggunya. Perlombaan setan langit sungguh besar pada saat ini. Empat tetua pelindung berdiri di depan, dan di belakang mereka ada sekelompok besar ahli ras Iblis langit. Pemandangan yang menakutkan. Ya ampun, apa yang mereka coba lakukan? Katak itu hampir lari ketakutan. Apakah anak ini menyinggung orang-orang ras setan langit? Haha, saudara, kamu tidak mengerti, kan? Mereka ada di pihak kita. Di sisi kami, Katak itu tercengang. Ya Tuhan, apakah anak ini didukum oleh ras Iblis langit? Bukankah dia terlalu kuat? Selamat datang kembali, Patriar. Dengan empat tetua pelindung di depan, semua orang ras Iblis langit berlutut di tanah. Pada saat ini, tak peduli apakah Anda seorang santo yang mulia atau santo kecil, semua orang bersujud di tanah. Bahkan Iblis Utara dan Naga Merah menelan luda mereka saat melihat pemandangan ini. Adegan ini terlalu spektakuler. Lin Suan juga bersemangat. Wajahnya kembali dingin, ekspresinya tidak teratur dan sombong, memandang rendah dunia. Bagaimanapun juga, dia masih harus berpura-pura menjadi Patriar keras Iblis langit. Ya, semua orang dari ras Iblis langit berdiri dan melihat ke depan. Mereka sangat gembira. Patriar, rumor mengatakan bahwa Anda telah mencapai alam penerangan surga dan bahwa takdir surgawi Anda di masa depan berada di atas seorang santo agung. Benarkah itu? Benar sekali, leluhur. Bukankah klan setan langit kita akan segera melambung? Bahkan empat pelindung agung pun merasa gembira. Leluhur tua, orang-orang itu masih berani memfitnahmu dengan mengatakan bahwa kamu telah ditinggalkan oleh surga. Mereka benar-benar pantas mati. Haruskah saya keluar dan membunuh mereka? Sudut mulut Lin Suan berkedut. Siapakah orang-orang ini? Mereka bahkan lebih gila darinya. Dia mengatakan bahwa itu tidak berlebihan. Namun, menjadi seorang gritsage bukanlah suatu masalah. Lin Suan kini telah belajar menjadi pintar. Sudah saatnya baginya untuk bersikap rendah hati. Lagi pula, dua kata, Kaisar Agung, terlalu merangsang. Jika kabar ini tersiar, seluruh kota suci pasti ingin membunuhnya. Tetapi bahkan seorang santo agung pun sudah cukup untuk membuat para setan langit begitu bersemangat hingga mereka hampir pingsan. Lagi pula, jika ras iblis langit menghasilkan dewa agung, ras iblis langit pastilah dewa. Kalau begitu, mereka akan menjadi makhluk seperti Kaisar di alam astral kedua. Itu terutama kota suci. Lin Suan menatap mereka dan mendesah dalam hatinya. Seorang sage agung sudah cukup untuk membuat orang-orang ini begitu gila. Jika dia benar-benar memberitahu mereka tentang apa yang terjadi kemarin, mereka akan terkejut. Ia memperkirakan benda-benda tua itu akan begitu gembira hingga mereka akan mati. Baiklah, kalian naiklah. Aku akan pergi menyendiri. Jangan ganggu aku. Mereka adalah teman-temanku. Perlakukan mereka dengan baik. Di masa depan, melihat mereka sama seperti melihatku. Kami akan mengikuti perintah Anda. Orang-orang itu berkata dengan hormat. Lalu, mereka menatap iblis utara dan yang lainnya, sambil membayangkan wajah mereka dalam pikiran. Mereka pasti akan menaati kata-kata sang leluhur. Si putih kecil melompat keluar dan berkata, makanlah buah roh dan anggur roh. Pergi dan bersiap, teriak Lin Suan dingin. Adapun dia, dia memimpin orang-orangnya menuju istana iblis. Tidak lama setelah mereka masuk, tumpukan demi tumpukan anggur roh dan buah-buahan roh dikirim. Mata Little White menyipit membentuk bulan sabit. Sial, perawatan ini terlalu bagus. Mata Thoth memerah dan dia meneteskan air liur. Aku juga menginginkannya. Aku ingin menguji Golden Crow, memanggang Phoenix, dan memanggang True Dragon. Dengan satu pukulan, naga merah menamparnya. Berani memakan naga. Thoth menyekaludahnya. Saudaraku, itu salah bicara. Lin Suan menggelengkan kepalanya dan mengabaikan mereka bertiga. Sebaliknya, dia berkata kepada iblis utara, berkultifasilah di sini. Kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Dan itu sangat aman. Selanjutnya, Lin Suan dan iblis utara mulai berkultifasi dalam pengasingan. Thoth, Crimson Dragon, dan Little White mulai mencerna semua jenis anggur roh. Ketiganya adalah binatang iblis, dan garis keturunan mereka sangat istimewa. Pada dasarnya, mereka hanya perlu memakan kekayaan alam. Lin Suan dan iblis utara tidak dapat melakukan itu. Mereka masih perlu menyempurnakannya. Dan untuk mencegah kultifasi mereka menjadi tidak stabil, mereka harus mengonsolidasikannya. Hasil panen Lin Suan kali ini sungguh melimpah. Dia telah memadatkan beberapa jenis hukum, dan kultifasinya telah mencapai tahap pertengahan lapisan surgawi kelima. Hal terpenting baginya sekarang adalah mengonsolidasikan kultifasinya. Kultifasinya selama ini tidak stabil. Pada saat ini, ia harus mengkonsolidasikannya. Beberapa undang-undang juga harus dihapus dan disempurnakan lagi. Begitu saja, Lin Suan mulai berkultifasi dalam pengasingan di Istana Iblis. Orang-orang di dunia luar mencari dengan panik, tetapi mereka tidak dapat menemukannya sama sekali. Mereka bahkan menduga bahwa Lin Suan masih hidup. Dia tidak mungkin kembali ke kota Usuang, kan? Mustahil. Orang-orang dari kota Suci menggertakkan gigi mereka. Lambat laun, sebuah berita menyebar. Kemungkinan besar Lin Suan dan para ahli dari kota Suci itu telah tewas bersama. Ketika berita ini keluar, hal itu menyebabkan keributan. Seorang ahli dengan bakat seperti Kaisar Agung akan mati. Mereka tidak berani mempercayainya. Namun, sebenarnya tidak ada berita sama sekali tentang Lin Suan, yang membuat mereka curiga. Kota Usuang juga khawatir. Mereka dengan panik mengirim orang untuk mencarinya. Paviliun Kunlun dan paviliun Wawangian Surgawi juga mengambil tindakan. Pada saat yang sama, sepotong berita menyebar, menyebabkan alam astral kedua terkejut. Ternyata seseorang telah berhasil melewati lapisan Surgawi ke-6 dan mencapai alam orang suci kecil. Siapa itu? Apakah itu Kilin berkepala sembilan? Atau Jian Chen? Bisa juga Lei Zhen. Semua orang berdiskusi, menebak-nebak siapakah murid-murid utama itu, tetapi mereka mendapati bahwa tidak seorang pun di antara mereka yang merupakan murid-murid utama. Berita itu datang dari Klan Roh. Orang pertama yang berhasil menembus alam Sein kecil adalah saintes dari Klan Roh, Sen Jingkyu. Saat berita ini keluar, semua orang gempar. Sen Jingkyu, dia benar-benar menjadi orang suci kecil terlebih dahulu. Sungguh tidak dapat dipercaya. Karena tidak ada berita tentang Sen Jingkyu di berita sebelumnya. Bahkan ada berita tentang Gao Yuan dan Biluo, Li Hong Siu, Murong King Cheng, tetapi tidak ada berita tentang Sen Jingkyu. Hal ini membuat orang berpikir bahwa dia telah terjatuh. Orang-orang dari Klan Roh juga putus asa. Namun hari ini, Sang Putri Suci telah kembali. Terlebih lagi, dia kembali dengan basis kultifasi lapisan Surgawi ke-5. Setelah tiga bulan mengasingkan diri, dia langsung menerobos ke alam Sein kecil. Hal ini mengejutkan Klan Roh. Dan berita ini menyebar dengan cepat. Ini mengejutkan semua orang di alam astral kedua. Meskipun orang suci kecil tidak berarti apa-apa di mata kota suci, dia merupakan pemuda pertama yang berhasil menerobos kerana orang suci kecil. Dia lebih cepat dari Jian Chen, Kilin berkepala sembilan, dan yang lainnya. Ini berarti bakat Sen Jingkyu sungguh luar biasa. Panggilan macam apa yang diterimanya. Takdir macam apa yang dimilikinya. Segala macam tebakan. 4006. Namun, mereka menemukan bahwa tidak ada berita tentang Sen Jingkyu di seluruh bintang takdir surgawi. Hal ini membuat mereka sangat bingung. Warga kota Ushuang juga terkejut, mereka pun segera mengirim orang ke Klan Roh untuk menyelidiki. Orang-orang kota Ushuang pergi ke Klan Roh dan menemukan bahwa Sen Jingkyu masih dalam pengasingan. Seluruh Klan Roh memperlakukannya dengan hormat. Namun tak lama kemudian, warga kota Ushuang pun pergi. Mereka datang untuk memeriksa keselamatan Sen Jingkyu. Terlebih lagi mereka bingung karena mereka memasuki bintang takdir surgawi. Mereka tidak bertemu Sen Jingkyu dan tidak tahu apa yang terjadi. Sekarang Sen Jingkyu sedang menyendiri, mereka hanya bisa menunggu sampai dia keluar dari penyendirian untuk bertanya lagi. Waktu berlalu dengan lambat, setengah tahun telah berlalu. Sen Jingkyu belum keluar dari pengasingannya. Tampaknya dia tidak akan keluar dalam waktu dekat. Namun, berita lain datang dari alam astral kedua, yang menyebabkan kegemparan. Ternyata seseorang telah menerobos ke alam Sen kecil. Kali ini giliran Lei Zen. Lei Zen ini benar-benar hebat. Mereka tidak menyangka bahwa dia akan bersaing dengan Jian Chen, Kilin berkepala sembilan, dan yang lainnya. Dia berhasil menerobos terlebih dahulu. Ku dengar bintang takdir surgawinya hanya seorang yang mulia suci. Sangat sulit baginya untuk memasuki alam Raja Suci. Saya pikir dia pasti terprovokasi. Mengetahui rasa malu dan keberanian, mungkin ini benar-benar dapat menciptakan keajaiban. Seruan datang silih berganti. Warga kota Dewa Petir pun dalam suasana hati yang baik. Dan ada juga berita bahwa Jian Chen, Kilin berkepala sembilan, dan yang lainnya sedang menyendiri. Orang-orang ini tidak akan keluar sampai mereka mencapai wilayah Shane kecil. Namun, pengejaran mereka terhadap Lin Suan tidak pernah berhenti. Orang-orang ini melakukan penyergapan di jalan yang harus dilalui kota Ushuang. Tetapi setelah menunggu sekian lama, mereka tidak melihat seorang pun sama sekali. Mereka harus mengubah strategi mereka. Lin Woody juga memiliki banyak teman di sekitarnya. Jika mereka dapat menangkap beberapa dari mereka, mereka dapat membuatnya keluar. Naga dan manusia dari klan iblis tidak terlihat. Mereka hanya bisa menyerang orang lain. Bukankah dia punya beberapa wanita? Mengapa dia mendekati wanita-wanita itu? Orang-orang kota suci ini mulai punya rencana lain. Namun, wanita di sekitar Lin Suan memiliki identitas yang luar biasa. Mereka tidak berani membunuh mereka. Mereka punya cara lain. Pada hari ini, para tetua pavilion pedang segudang membawa harta karun ke pavilion Kunlun. Pada saat yang sama, berita itu juga menyebar. Iya Tuhan, pernahkah kau mendengar? Orang-orang dari pavilion pedang segudang pergi ke pavilion Kunlun untuk melamar. Ada hal seperti itu. Tampaknya pavilion pedang miriat melambangkan Jian Chen bagi orang suci pavilion Kunlun, Murong King Cheng. Jian Chen ini luar biasa. Dia sekuat Lin Woody, bukan? Di masa depan, dia pasti bisa naik ke pangkat pilgrim dan menggantikan kakak seniornya, Wan Jianyi. Murong King Cheng itu juga luar biasa. Wajahnya sangat cantik, dan bakatnya tak tertandingi. Dia sangat. Mereka benar-benar pasangan yang sempurna. Banyak orang. Namun, ada juga sebagian orang yang mengerutkan kening. Mengapa saya merasakan sedikit adanya konspirasi? Dikatakan bahwa orang suci pavilion Kunlun sangat dekat dengan Lin Woody. Hal seperti itu. Orang-orang ini berdiskusi dengan penuh semangat. Namun tak lama kemudian, mereka berteriak kaget lagi. Ternyata para tetua kota seribu iblis telah membawa harta karun ke pavilion Wangi Surgawi. Dikatakan bahwa dia melamar Kilin berkepala sembilan, dan orang yang dilamarnya tentu saja Li Hong Siu. Pemandangan ini tentu saja membuat orang-orang menghirup udara dingin. Hubungan antara Li Hong Siu dan Lin Woody juga luar biasa. Apa yang diinginkan orang-orang ini? Tampaknya dia ingin memancing Lin Woody keluar. Dalam sekejap, semua orang mengerti. Pada saat yang sama, kota Dewa Petir juga bergerak. Tetua kota Dewa Petir pergi ke klan roh untuk melamar Shen Jingkyu. Adegan ini kembali menimbulkan keributan. Shen Jingkyu adalah murid kota Wu Siuang. Dia memiliki hubungan dekat dengan Lin Suan. Tidak biasa. Para wanita di sekitar Lin Suan semuanya telah dilamar oleh kota suci lainnya. Mereka pastinya ingin Lin Woody keluar. Tampaknya kota suci ini benar-benar tidak punya pilihan. Mereka benar-benar menemukan langkah seperti itu. Tindakan ini terlalu kejam. Mereka hanya tidak tahu apakah anak itu akan keluar. Mereka masih harus melihat apakah kota suci itu akan setuju. Semua orang memperhatikan dengan saksama. Warga kota Wu Siuang juga cemas. Mereka mengirim orang untuk berunding. Pada akhirnya, pavilion Kunlun dan pavilion Wangi Surgawi menolak. Akan tetapi, klan roh tidak serta-merta menyatakan pendirian mereka. Berita itu menyebar. Dikatakan bahwa orang-orang dari klan roh mengadakan pertemuan rahasia dengan tetua kota Dewa Petir. Tampaknya mereka mungkin setuju. Tujuh hari kemudian, berita itu menyebar. Klan roh benar-benar setuju. Ketika berita itu keluar, alam astral kedua sedang gempar. Sen Jingkyu awalnya sangat terkenal. Wanita suci dari klan roh memiliki status yang luar biasa. Dia sangat berbakat dan cantik. Ia dikejar oleh banyak sekali talenta muda. Sekarang, dialah orang pertama yang berhasil menerobos menjadi orang suci kecil. Masa depannya tidak terbatas. Lei Zhen telah lama terkenal di alam astral kedua. Meski kali ini Tian Ming bukan yang teratas. Namun, dia adalah eksistensi yang dikagumi banyak orang. Terutama Lei Zhen, yang merupakan orang kedua yang berhasil menembus level sein kecil. Dia bahkan lebih populer. Sekarang mereka berdua akan menikah. Sesaat banyak orang berseru. Kota Wushuang, Sisui Tianchen, Wang Xiaofeng dan yang lainnya mengerutkan kening. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kakak senior Jingkyu setuju dengan pria itu? Di mana kakak senior Lin? Kenapa dia tidak keluar? Mereka sangat cemas. Mereka tidak menyangka Lei Zhen akan berhasil. Kota Iblis, Pavilion Wan Jian, Rumah Besar Terpencil, Istana Acheron dan yang lainnya juga terkejut. Mereka mencibir. Awalnya, mereka ingin menggunakan kesempatan ini untuk memancing Lin Xuan keluar. Walaupun mereka gagal, tak masalah asalkan salah satu di antara mereka berhasil. Mereka mengira Lin Woody pasti akan keluar setelah menerima berita itu. Apa yang ingin mereka lakukan adalah menyebarkan berita itu ke seluruh alam astral kedua. Setiap sudut. Selanjutnya, kota suci ini akan beroperasi di belakang layar. Berita itu menyebar dengan cepat. Pada akhirnya, daerah pembalikan Iblis Surgawi juga mengetahuinya. Sang penyihir memegang berita itu di tangannya dan sedikit mengernyit. Dia membawa berita itu dan datang ke Istana Iblis Surgawi. Menatap pintu tertutup di depannya, dia ragu-ragu. Dia tidak tahu apakah dia harus melaporkannya. Di dalam Istana Iblis Surgawi, naga merah dan katak merasakan situasi di luar. Mereka membuka pintu. Oh, cantiknya sedikit. Mengapa kamu di sini? Mencariku. Katak itu meneteskan air liur. Naga merah itu menjulurkan kepalanya dan bertanya. Mengapa aku melihat ekspresimu? Apakah ada berita di luar? Sang penyihir juga tahu bahwa meskipun kedua monster itu sombong, mereka adalah nenek moyang mereka. Lagi pula, mereka tidak berani menyinggung orang-orang di sekitar patriark mereka. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menyerahkan slip giok di tangannya. Dia mengatakan bahwa informasi yang dia kumpulkan. Sen Jingkyu dan Lei Zen keduanya telah berhasil mencapai tingkat orang suci kecil. Sen Jingkyu merupakan orang pertama yang berhasil menerobos menjadi orang suci kecil, hal ini mengejutkan banyak orang. Dan baru-baru ini, kota Dewa Petir, pavilion Wanjian, dan kota Iblis. Mereka melamar Sen Jingkyu, Lihong Siu, dan Murong King Cheng. Di antara mereka, pavilion Wangi Surgawi dan pavilion Kunlun menolak. Namun, klan roh setuju. Dikatakan bahwa pernikahan itu akan diadakan dalam tiga bulan. 4007. Apa? Mendengar ini, sang naga merah melompat. Awalnya dia cukup gembira saat mendengar Sen Jingkyu menjadi orang pertama yang berhasil menerobos ke alam Sein kecil. Tetapi ketika dia mendengar berita ini, dia langsung mengerutkan kening karena marah. Sialan, Lei Zen, bocah nakal itu, apa dia ingin mati? Tampaknya dia sangat gegabuh saat aku mengampuni nyawanya terakhir kali. Apa yang sedang terjadi? Katak pun ikut terkejut. Naga merah berkata bahwa Sen Jingkyu adalah wanita beratlin, dan ada orang lain yang berani menyentuhnya. Persetan, aku akan menendangnya sampai mati. Ayo kita pergi dan bertemu Lei Zen itu. Tidak ada gunanya. Sejauh yang aku tahu, Lei Zen masih menyendiri. Di depan, sang penyihir mendesah. Aku sudah mengirim beritanya. Sebaiknya kau beritahu leluhur tua. Jika ada yang perlu kami lakukan, kami akan segera melakukannya. Baiklah, aku mengerti. Kau boleh pergi dulu. Naga ilahi pelangi gelap mengayunkan cakarnya dan menutup pintu istana iblis lagi. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ke depan. Ada banyak lampu merah darah di sekitar Suan. Tampaknya kultifasinya telah memasuki titik yang paling penting. Kita tidak bisa mengganggunya sekarang, jadi kita bertiga akan pergi dan memeriksa situasinya. Mari kita lihat apakah ini niat dari klan roh atau gadis dari keluarga Sen. Oke, katak itu mengangguk, sedikit bersemangat. Mereka bisa membuat keributan besar. Si putih kecil, mari kita berangkat bersama. Sang naga merah memanggil. Si putih kecil menggelengkan kepalanya. Iya, aku tidak akan pergi. Naga merah tertawa di sampingnya. Biar ku beritahu, kali ini kita bisa mencuri banyak harta surgawi dan buah spiritual. Mungkin bahkan ada anggur yang enak. Iya, benarkah? Naga besar yang jahat, jangan bohongi aku. Itu sudah pasti, aku bersumpah demi karakterku. Katak dan naga dewa kegelapan menipu Waiti agar pergi juga. Bukan hanya mereka bertiga saja yang pergi, tetapi mereka juga mengambil kulit binatang hampa. Mereka mengambil tanah hitam dan meninggalkan daerah yang diliputi setan langit. Mereka pergi ke klan roh. Klan roh. Hari-hari ini, suasananya sangat ramai. Lagipula, saintes dari klan roh akan menikah dalam tiga bulan. Namun, ada juga sebagian orang yang khawatir dan mengerutkan kening. Tampaknya itu bukan ide bagus. Kiyu, R adalah murid inti kota Wushuang. Haruskah kita menanyakan pendapat kota Wushuang? Namun, banyak juga orang yang berkeberatan. Paling-paling, Kiyu, R hanya bisa meninggalkan kota tanpa tanding. Tidak perlu melakukan itu. Kiyu, R hanya seorang murid inti kecil di dalam. Namun, jika dia bisa menikahi Lei Zhen, maka statusnya pasti akan berubah. Raih kesuksesan luar biasa. Di masa depan, dia bahkan mungkin menjadi istri tuan kota. Benar sekali. Terlebih lagi, kali ini, syarat yang ditawarkan oleh Thunder God City benar-benar terlalu murah hati. Kami benar-benar tidak dapat menolaknya. Lei Zhen Cheng benar-benar tampil habis-habisan kali ini. Itu untuk menjanjikan kepada klan roh bahwa dua orang akan dibolehkan memasuki kota suci untuk berkultivasi setiap tahun. Bagi sebuah klan, ini adalah godaan besar. Perlu diketahui bahwa di alam astral kedua, terdapat banyak klan dan kekuatan. Ada juga banyak klan seperti klan roh. Bahkan jika mereka mengumpulkan kekuatan seluruh klannya, mereka mungkin tidak dapat mengirim satu orang pun ke kota suci. Namun sekarang, hanya ada dua titik setiap tahun. Itu seperti kue yang jatuh dari langit. Satu-satunya harga yang harus dibayar adalah menikahkan Shen Jingkyu dengan Lei Zhen. Ini adalah hal yang mudah bagi mereka. Pertama, Shen Jingkyu tidak memiliki hubungan darah dengan mereka. Dia hanyalah orang luar yang telah menjadi wanita sisa. Oleh karena itu, kesepakatan ini sangatlah berharga. Namun, bagaimana dengan Lin Woody? Jangan lupa bahwa Sain Tes dan Lin Woody memiliki hubungan yang sangat baik. Jika Lin Woody tahu tentang hal itu, apa yang akan terjadi jika dia datang untuk menyelesaikan masalah dengan kita? Dia telah membunuh terlalu banyak Shane. Sekarang, dia hampir tak terkalahkan di bawah alam Shane kecil. Terus, konon katanya dia ditelantarkan oleh surga. Surga dan bumi tidak menoleransinya. Masa depan seperti apa yang dimilikinya? Lebih jauh lagi, bahkan jika itu tidak terjadi, apakah menurut Anda dia dapat terus hidup? Berapa banyak kota suci yang ingin membunuhnya? Berapa banyak ahli yang ingin memperoleh kekayaannya? Tidakkah kamu lihat bahwa dia bahkan tidak berani menunjukkan wajahnya sekarang? Dia mungkin bersembunyi di suatu tempat. Harapan apa yang dimiliki orang seperti itu? Ayo pasang taruhan kita pada Lei Zhen. Semakin banyak suara yang terdengar, jelas bahwa mereka telah memilih Lei Zhen dan telah menyerah pada Lin Suan. Tentu saja, ini hanya keputusan mereka sendiri. Karena orang yang paling penting, Shen Jingkyu, masih menyendiri. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dia tidak mengetahui sama sekali tentang pernikahan tersebut. Di luar klan roh, klan roh yang muncul adalah naga merah dan dua lainnya. Di bawah seharusnya ada klan roh. Ketiganya melihat ke bawah. Katak itu berkata, Haha, aku tidak sabar lagi. Whitey juga memeluk mangkuk harta karun itu dan mencicit, Aku bisa merasakan bahwa ada banyak harta surgawi yang menungguku. Si kecil pun bersemangat untuk mencoba. Naga merah berkata, Hati-hati, kita akan menggunakan kulit binatang void untuk bersembunyi. Kalau tidak, kita akan berada dalam bahaya jika ketahuan. Mereka bertiga mengambil tanah hitam, mengenakan kulit binatang void, dan diam-diam menyelinap ke klan roh. Mereka menanyakan berita itu dan mendapati bahwa mayoritas masyarakat mendukung pernikahan tersebut. Sekalipun hanya sejumlah kecil orang yang menentangnya, mereka ditekan pada saat ini. Mereka pergi mencari tahu keberadaan gadis dari keluarga Sen. Setelah mencari beberapa saat, mereka mendengarnya lagi. Orang-orang ini menemukan bahwa Sen Jingkyu masih menyendiri. Apa yang terjadi? Saya bingung. Katak itu merasa tertekan. Awalnya ia ingin melihat seperti apa rupa gadis legendaris itu. Naga merah berkata, sepertinya masalah ini tidak ada hubungannya dengan gadis keluarga Sen. Pihak lain mungkin tidak tahu. Itu seharusnya menjadi keputusan klan roh. Huff, klan roh benar-benar ingin mati. Kau mau bertindak? Aku akan membuat keributan. Katak itu ingin bertindak. Naga merah berkata, jangan bertindak gegabuh. Mari kita cari tahu dulu dan curi harta karun surgawi itu. Serahkan saja masalah pindah ke anak itu. Mereka bertiga tertawa, lalu mulai mengumpulkan dengan senaknya. Whitey yang bertanggung jawab. Whitey paling peka terhadap harta karun surgawi, jadi ia tahu di mana barang-barang terbaik berada. Katak bertugas berjaga, naga merah bertugas menghancurkan susunan tersebut, dan kemudian mereka mulai mengumpulkan. Beberapa susunan yang sulit dipecahkan dikumpulkan langsung dengan treasure bowl. Dapat dikatakan mereka kembali dengan muatan penuh. Bumi hitam hampir tak mampu menahannya lagi. Ayo pergi. Mereka mengenakan void beast skin dan pergi dengan tenang. Tidak lama setelah mereka pergi, orang-orang dari klan roh berteriak. Para ahli yang bertugas menjaga perbendaharaan pingsan karena ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Oh tidak, perbendaharaan kita telah dicuri. Sialan, kebun ramuan spiritual juga sudah hancur. Ramuan suci milikku. Orang-orang ini berteriak dengan gila. Seluruh klan roh berada dalam kekacauan. Pada akhirnya, mereka menemukan bahwa semua harta yang biasanya mereka simpan telah dijarah. Sialan, siapa dia? Siapa ini? Mereka benar-benar berani datang dan bergerak saat ini. Terlebih lagi, yang membuat mereka ingin muntah darah adalah karena mereka tidak menemukan satupun orang yang mencurigakan. Ini benar-benar kehilangan yang sunyi. 4008. Hahaha. Di luar, Todd dan dua orang lainnya tertawa terbahak-bahak. Rasanya luar biasa. Kali ini, mereka kembali dari perjalanan yang membuahkan hasil. Cepat makan, kita akan menerobos ke alam Sein kecil. Ketiganya melahapnya dengan gila-gilaan. Garis keturunan mereka, Fei Fan, membutuhkan sejumlah besar sumber daya untuk berevolusi. Apakah kita akan kembali? Katak itu bertanya sambil menyilangkan kakinya sembari menikmati harta surgawi. Sialan, orang-orang dari kota Dewa Petir itu terlalu sombong. Kenapa kita tidak pergi dan melihatnya? Mereka bertiga mengubah arah lagi dan menuju ke kota Dewa Petir. Mereka bertahan lama di sana, tetapi tidak berani masuk. Karena kota Dewa Petir dijaga oleh Raja Suci. Dengan kultivasi mereka, mereka tidak bisa bersembunyi sama sekali. Oleh karena itu, mereka bersiap untuk mengambil tindakan terhadap beberapa kekuatan di bawah kota Dewa Petir. Sebagai kota suci, kota Dewa Petir memiliki banyak planet di bawah kendalinya. Oleh karena itu, mereka menjarah tiga dunia. Sekali lagi, mereka kembali dari perjalanan yang membuahkan hasil. Ketiga dunia itu berada dalam kekacauan. Beberapa tetua kota Dewa Petir begitu marah hingga mereka memuntahkan darah. Ayo pergi ke Klan Roh. Sudah hampir waktunya. Ayo kita pergi ke Klan Roh dan bertemu dengan anak itu. Mereka bertiga mengendarai Black Earth dan berangkat lagi. Di sisi lain, di Istana Iblis. Tubuh Lin Suan semakin bersinar terang. Akhirnya, dengan suara ledakan, tubuhnya bersinar seperti Dewa Perang berwarna emas. Dia juga membuka matanya. Hebat, dia berhasil menembusnya. Fisiknya telah berkembang lagi. Meskipun dia hanya berada di lapisan surgawi pertengahan kelima, fisiknya telah memasuki alam Sein kecil. Mereka yang berada di bawah alam Sein kecil tidak dapat melukai fisiknya. Mereka bahkan tidak bisa melewati pembelaannya. Sedangkan untuk alam Sein kecil, Lin Suan juga bisa melawan mereka dengan fisiknya yang kuat. Kekuatannya telah mengalami perubahan yang menggemparkan dibandingkan sebelumnya. Di sampingnya, Iblis Utara juga terbangun oleh getaran itu. Pohon ilahi yang menjulang tinggi di belakangnya memasuki tubuhnya dan menghilang. Dia mulai bertarung. Aura di tubuhnya menjadi lebih kuat. Lebih jauh lagi, Lin Suan dapat merasakan bahwa Setan Utara memiliki aura kehidupan yang kuat. Dia tahu bahwa Iblis Utara juga memiliki garis keturunan yang kuat. Pertahanannya mungkin tidak sebaik tubuh ilahinya, tetapi fisiknya jauh lebih kuat daripada kekuatan hidup dan tingkat kelangsungan hidupnya. Dia seperti kecoa yang tidak bisa dibunuh. Itu akan menjadi perang yang menguras tenaga, dan banyak lawannya akan kelelahan hingga mati. Eh, di mana Ruzilong dan yang lainnya? Ketika Lin Suan terbangun, dia mendapati seluruh aulah jauh lebih sunyi. Seharusnya hal ini tidak terjadi. Mengingat kepribadian ketiga orang itu, mereka pasti sudah dalam masalah sejak lama. Northern Devil pun kebingungan. Dia mengatakan ada pesan untuk kita. Mereka menemukan kepingan Giyok di tanah. Iblis Utara mengambil satu dan memeriksanya. Kemudian, ekspresinya berubah. Apa yang salah? Lin Suan bertanya. Sesuatu yang besar telah terjadi. Cepatlah dan lihatlah. Monster Utara bergegas menyerahkan slip Giyok itu. Kemudian, dia memeriksa slip Giyok yang kedua. Lin Suan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Setelah menerimanya, wajahnya langsung menjadi gelap. Sialan, apakah Lei Zhen ingin mati? Informasi di dalamnya secara alami dikumpulkan oleh sang penyihir, yaitu informasi tentang aliansi pernikahan. Lin Suan benar-benar marah setelah membacanya. Slip Giyok Saudara kedua ditinggalkan oleh Rufian Long dan yang lainnya. Ketiganya telah pergi ke Spirit Rache sebelumnya. Tiga bulan. Sudah waktunya baginya untuk mencapai tujuannya. Mereka bergegas pergi. Mereka berdua meninggalkan Istana Iblis. Northern Devil mengerutkan kening. Mereka tidak hanya hampir sampai, mereka sudah terlambat. Apa yang harus mereka lakukan? Tidak masalah. Mereka bisa menggunakan formasi Iblis. Klan Iblis dulunya adalah kota suci. Meskipun mereka tidak memiliki Raja Suci sekarang, mereka jauh lebih kuat daripada klan biasa. Oleh karena itu, mereka memiliki fondasi yang kuat. Mereka masih memiliki formasi teleportasi semacam ini. Formasi ini dapat langsung membuka pintu spasial dan memindahkan orang dari jarak jauh. Lin Suan akan menggunakannya sekarang. Mendengar Lin Suan hendak pergi lagi, para anggota klan Iblis mengelilinginya. Patriark, apakah kau akan pergi? Lin Suan berkata dengan dingin. Sudah ku bilang, jangan ikut campur dalam urusanku. Ya, Patriark, kami mengerti. Patriark, apakah Anda butuh bantuan? Lin Suan berpikir sejenak, lalu menganggup dan berkata, bahwa dua orang suci kecil. Dua orang di antara mereka yang lebih kuat dapat mengikuti kita secara diam-diam. Tanpa perintahku, jangan tunjukkan dirimu. Kita akan bersiap sekarang. Saat mereka mengirim orang untuk mengaktifkan formasi susunan, mereka juga memilih dua orang ahli dari istana Iblis. Keduanya adalah orang suci kecil. Yang satu adalah orang suci kecil tahap tengah dan yang lainnya adalah orang suci kecil tahap akhir. Seharusnya tidak menjadi masalah bagi mereka berdua untuk membantu. Tak lama kemudian, teleportasi selesai. Lin Suan, Iblis Utara, dan dua orang suci kecil menaiki formasi. Mereka mengatur lokasi agar dekat dengan klan roh. Kemudian, formasi teleportasi diaktifkan dan mereka menghilang. Batas waktu tiga bulan hampir habis. Klan roh sangat bersemangat pada saat ini. Banyak klan di alam astral kedua telah mulai mempersiapkan pernikahan. Lagipula, Lin Su juga merupakan klan besar. Terlebih lagi, orang yang akan dinikahinya adalah seorang jenius papan atas seperti Lei Zen. Sekalipun mereka tidak ingin berteman dengan klan roh, mereka harus mengjilat kota Dewa Petir. Terlebih lagi, mereka mendengar bahwa selain kota Dewa Petir, pavilion Pedang Segudang, Istana Aceron, dan kota-kota suci lainnya juga akan mengirimkan orang untuk hadir. Dengan begitu banyak kota suci yang berkumpul, ini akan menjadi peristiwa yang agung. Orang-orang dari klan roh sangat gembira. Mereka belum pernah menerima begitu banyak klan besar sebelumnya. Semua ini berawal dari pernikahan ini. Oleh karena itu, mereka harus melakukannya dengan baik. Mulai sekarang, klan roh benar-benar dapat naik ke tingkat yang lebih tinggi. Klan roh juga menempati dunia dengan urat nadi spiritual yang kaya. Klan roh adalah klan yang paling ahli dalam menemukan urat-urat spiritual langit dan bumi. Selain itu, mereka juga dapat memelihara urat-urat spiritual. Oleh karena itu, tempat di mana klan roh berada benar-benar merupakan tempat suci untuk berkultivasi. Ketika beberapa tamu dari langit berbintang tiba dan merasakan aura di sini, mereka semua takjub. Tidak heran klan roh begitu kuat. Ini adalah tempat terbaik untuk berkultivasi. Ya, dalam beberapa ribu tahun, mereka mungkin bisa membesarkan seorang raja suci. Kota itu akan segera menjadi kota suci. Rekan-rekan taois, Anda terlalu sopan. Para tetua dan jenius muda dari klan roh menemani tamu-tamu penting ini. Di antara mereka, Linglian Hua dan yang lainnya juga hadir. Mereka sangat bersemangat. Sebelumnya, orang-orang ini semua menentang Senjing Kiu. Pada saat ini, mereka juga gembira dan bersorak atas kemalangannya. Pertama, status klan roh dapat meningkat. Kedua, setelah Senjing Kiu menikah, dia pasti akan pergi. Saat itu, tidak ada yang akan menghentikan mereka. Barangkali, dia juga bisa menjadi seorang santa. Memikirkan hal ini, bagaimana mungkin Linglian Hua tidak gembira. Seiring mendekatnya waktu, semakin banyak ahli dari klan yang berdatangan. Mereka yang berasal dari kota suci lainnya belum tiba. Semua orang menduga bahwa kota suci lainnya baru akan tiba pada hari yang sama. Naga Merah, Katak, dan dua lainnya juga telah tiba. Mereka mengenakan kulit binatang Void dan menjelajahi dunia. Sial, banyak sekali orang yang tertarik ke sini. Sialan, orang-orang ini terlalu oportunis, bukan? Huff, kalau sudah waktunya, akan ku beritahu mereka apa itu penyesalan. Si putih kecil agak bosan dan tertidur. Ia hanya tertarik pada harta karun surga dan bumi. Mereka yang berasal dari klan langit berbintang dan para ahli yang datang berkelompok tiga hingga lima orang. Mereka saling bertukar salam atau membicarakan kejadian terkini. Mereka berbicara tentang para jenius dan pahlawan dunia. Lihat, putri klan bulan baru ada di sini. Dia tidak secantik dan berbakat seperti Sen Jingkyu. Seseorang berseru. 4009. Sekelompok orang datang dari klan bulan baru. Pemimpin mereka adalah seorang wanita cantik. Dia menunggangi bulan sabit dan turun. Tak lama kemudian, banyak sekali orang mengelilinginya. Mereka ingin menyenangkannya, tetapi Gau Yue dingin dan sombong. Itu gadis ini. Katak itu tersentak dan berkedip. Naga merah juga berkata, dia juga ada di sini. Dia juga ada di sini. Auranya telah mencapai puncak lapisan surga Wi kelima. Dia mungkin tidak jauh dari menerobos ke alam Sein kecil. Sungguh menakjubkan bahwa bintang yang ditakdirkan dapat mempersingkat waktu bagi para jenius ini untuk menerobos hingga bertahun-tahun. Memang, dalam keadaan normal, orang-orang ini akan membutuhkan ratusan tahun atau bahkan ratusan tahun untuk menerobos ke alam Sein kecil. Namun sekarang, mereka dapat menerobos dalam beberapa tahun atau beberapa bulan. Sungguh suatu keberuntungan yang luar biasa. Aku penasaran apakah putra mahkota klan bulan baru ada di sini. Rumor mengatakan bahwa dia akan menerobos ke alam Sein kecil. Semua orang berdiskusi. He he, putri New Moon masih sangat cantik. Aku ingin tahu kapan aku bisa merebutnya. Beberapa orang di kerumunan itu tertawa dingin. Semua orang merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Siapa ini? Beraninya mereka. Mereka melihat orang-orang ini mengenakan jubah hitam dan memiliki aura aneh. Apakah mereka dari negeri hantu nether? Aku penasaran apakah gadis hantu dari negeri hantu nether, Biluo, ada di sini. Huff, bagaimana gadis hantu kita bisa dibandingkan dengan putri kecil? Dia masih jauh dari itu. Orang-orang dari negeri hantu nether ini tampak sangat kedinginan. Ada pula sejumlah jenius nan hebat, bahkan sejumlah bintang baru yang membuat halayak bersorak-sorai. Oh, melihat pemandangan ini, aku teringat seseorang. Anda sedang berbicara tentang Lin Woody, kan? Iya, dulu dia selalu muncul dalam adegan besar. Dan dia selalu mampu melakukan hal-hal yang menggemparkan. Namun sekarang, tidak seorang pun tahu di mana dia. Baguslah dia bersembunyi. Kalau berani keluar, dia pasti langsung mati. Iya, dia adalah orang yang ditinggalkan oleh surga. Dengan begitu banyak kota suci yang ingin membunuhnya, dia mungkin tidak akan berani keluar selama sisa hidupnya. Banyak orang menggelengkan kepala dan mendesah. Pada saat ini, beberapa orang tertawa dingin. Lin Woody bukan siapa-siapa. Jika dia berani keluar, dia akan dicabik-cabik. Huff, dia akan menjadi pengecut selama sisa hidupnya. Mendengar ini, kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Sekarang, ada orang yang berani secara terbuka membenci Lin Woody. Mereka semua menoleh. Pada saat berikutnya, mereka berteriak. Orang-orang dari kota suci telah tiba. Memang, mereka melihat beberapa sosok berjalan keluar. Apakah kota suci ada di sini? Bukan. Mereka adalah beberapa murid biasa dari kota suci. Mereka adalah barisan terdepan dan telah tiba lebih awal. Para tetua sejati dan para jenius teratas akan tiba dalam dua hari. Aura orang-orang yang berjalan mendekat sangatlah kuat. Bahkan para pengikut biasa kota suci bukanlah orang-orang yang dapat dilawan oleh para jenius biasa. Lagi pula, untuk dapat memasuki kota suci, siapa yang tidak memiliki kekuatan. Beberapa di antara mereka dikelilingi oleh petir, beberapa oleh mata air kuning, dan beberapa bahkan membawa aura kehancuran yang mengerikan. Orang-orang ini berasal dari kota suci yang berbeda, tetapi mereka semua memiliki satu musuh, dan itu adalah Lin Suan. Pada saat ini, seorang jenius dari kota Dewa Petir mencibir. Lin Woody itu sebaiknya tidak keluar. Kalau tidak, murid utama kita akan menamparnya sampai mati. Semua orang gempar. Tampaknya Lei Zhen benar-benar akan bangkit. Namun, pada saat ini, tawa dingin terdengar dari kehampaan. Lei Zhen, sampah itu. Dia telah dikalahkan oleh Lin Woody lebih dari satu kali. Saya rasa setidaknya tiga kali, kan? Tidak hanya itu, ia bahkan bersembunyi di cangkangnya. Huh, jika Lin Woody berani datang, dia mungkin bisa menamparkan Lei Zhen sampai mati. Suara lain terdengar. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Ya ampun, ada yang berani menghancurkan panggung Lei Zhen dan kota Dewa Petir. Siapa ini? Mereka melihat sekeliling, tetapi mereka tidak dapat menemukan orang yang berbicara. Apakah ada ahlinya? Mereka berseru. Orang-orang di kota Dewa Petir menjadi pucat. Wajah mereka menjadi pucat. Siapa dia? Beraninya kau memfitnah kota Dewa Petir kita. Keluarlah dan terima kematianmu. Sampah, kau bahkan tak bisa menemukan keberadaan kami dan kau punya muka untuk bersikap sombong. Haha, paman ini membencimu. Huh, pengecut, keluarlah, ayah ini akan menamparmu sampai mati. Kota Dewa Petir meraung marah. Paman ini akan memenuhi keinginanmu. Pada saat ini, dua sosok berjalan keluar dari kehampaan. Itu adalah katak, naga merah. Whitey berbaring di kepala naga merah sambil menguap karena bosan. Itu kamu? Banyak orang berteriak. Mereka tahu bahwa ada beberapa binatang buas yang kuat selain Lin Suan, tetapi mereka tidak menyangka kedua orang ini akan datang. Hmm, kamu di sini. Di mana Lin Woody? Suruh dia keluar. Anak itu tidak perlu berbuat apa-apa. Paman ini bisa mengalahkanmu. Katak itu melompat keluar. Ayo, ayo, paman ini akan mengajarimu bagaimana menjadi seorang pria. Citra kodok tidaklah baik. Coba pikirkan, apakah kodok bisa disukai orang? Terlebih lagi, tubuh katak itu jauh lebih besar daripada katak biasa. Ditambah lagi tatapan matanya yang penuh penghinaan dan ekspresi meremehkan. Tiba-tiba sudut mulut orang-orang bergedut. Penduduk kota Dewa Petir merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Hanya dua binatang buas, beraninya mereka bersikap sombong di hadapanku. Orang-orang di kota Dewa Petir mencibir. Apa yang kau katakan? Naga merah marah dan langsung menamparnya. Tamparan. Paman ini akan mengajarkanmu bagaimana menjadi seorang pria. Katak pun menyerang. Terdengar suara yang menggetarkan bumi, dan tiga murid kota Dewa Petir terbang keluar. Wajah mereka hancur, dan ada berbagai macam retakan di tubuh mereka. Darah mengalir keluar. Ketiganya jatuh ke tanah dan terus berkedut. Apa yang kau katakan tentang kami? Katakan lagi. Katak itu melompat dan menginjak wajah mereka bertiga. Mereka bertiga sangat kesakitan hingga mereka ingin mati. Ah, sial, aku akan bertarung denganmu. Kaki katak itu menembus kepala ketiganya dan tubuh mereka tercabik-cabik. Beraninya kau memprovokasi paman ini. Sepertinya kau sedang mencari kematian. Ketika murid-murid grid desolate mansion melihat ini, mereka ingin mundur. Naga merah menamparkan lawannya dan mengirimnya terbang. Tidak diketahui apakah pihak lainnya masih hidup atau mati. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Bukankah kedua binatang buas ini terlalu ganas? Itu hanyalah penyiksaan. Apakah semua binatang di sekitar linsuan begitu kuat? Kerumunan itu menjadi gempar. Pemandangan ini tentu saja membuat warga spirit Rache khawatir. Bagaimanapun, mereka adalah murid-murid kota Dewa Petir. Mereka tidak mampu untuk terluka di sini. Tak lama kemudian, para ahli dari spirit Rache bergegas datang. Siapa yang berani membuat masalah di sini? Apakah kamu sudah lelah hidup? Beraninya kau mengganggu paman ini? Katak itu mendengus. Ketika orang-orang dari spirit Rache melihat ini, kelopak mata mereka berkedut. Dua binatang buas, siapakah kalian? Kamu tidak layak berbicara dengan Benhuang. Naga merah tua itu memiliki ekspresi arogan di wajahnya. Katak itu juga mencibir. Biarkan tuanmu datang. Kalian sekumpulan antek tidak cukup kuat untuk menghadapinya. Orang-orang dari Rasroh sangat marah hingga mereka memuntahkan darah. Linglian mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Dia bertanya kepada orang-orang di sampingnya, dan tak lama kemudian mereka pun mendapat kabar. Kedua binatang ini adalah binatang buas di sekitar Linwudi. Semua orang dari Rasroh mengerutkan kening. Linwudi ada di sini. Siluet pohon itu bernama Linwudi. Sebelum dia datang, mereka meremehkan. Tetapi ketika mereka mendengar tiga kata ini, mereka menjadi takut dan gemetar. 4010 Namun, setelah menunggu lama, mereka menyadari bahwa Linwudi tidak datang. Huff, jadi anak itu tidak berani keluar. Jadi bagaimana jika dia menamparkan dua binatang buas? Cepatlah pergi. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Mereka dari Rasroh mencibir. Turunkan dia. Biar Linwudi tahu, Rasroh kita tidak mudah diprovokasi. Linglian Hua tertawa sinis. Gadis kecil, kau berani menangkapku. Aku akan meludahi kamu sampai mati. Katak itu membuka mulutnya dan mengeluarkan ludahnya. Ini bukan air liur biasa. Air liur itu sangat beracun. Bahkan seorang sage akan keracunan dan terluka jika menyentuhnya. Benar saja, banyak orang dari Rasroh yang tubuhnya membusuk. Linglian Hua menjerit ketakutan. Untungnya, dia memiliki harta karun pertahanan untuk menangkisnya. Jika tidak, dia mungkin akan cacat. Anda. Linglian Hua gemetar karena marah. Orang-orang di sekitarnya berseru. Mereka pun dapat mengetahui bahwa kedua binatang mengerikan ini luar biasa kuatnya. Orang bijak biasa tidak sebanding dengan mereka. Siapa yang berani menyakiti kota Dewa Petirku? Pada saat itu, terdengarlah suara gemuruh. Kemudian, sesosok tubuh yang bermandikan petir bergegas mendekat. Surga. Itu adalah murid inti kota Dewa Petir. Semua orang berteriak. Apakah orang-orang dari kota suci ada di sini? Mereka tidak tahu bahwa sebagian dari kota suci memang telah datang. Tujuan mereka adalah untuk menangkap Lin Suan. Pada saat ini, mereka tidak melihat Lin Suan. Pada akhirnya, mereka melihat dua binatang buas. Tinju Dewa Petir Surgawi. Pria ini telah mencapai lapisan surgawi kelima. Kekuatannya sangat dahsyat. Saat dia menyerang, banyak orang ketakutan. Mereka mundur dengan panik. Linglian Hua dan yang lainnya tersenyum sinis. Bukankah mudah bagi seorang lapisan surgawi kelima untuk berhadapan dengan dua binatang buas? Katak itu mencibir. Beranikah kau bertarung denganku? Dia menamparkan dua cakarnya dan menamparkan tinju lawannya. Dengan suara ledakan, tinju lawan meledak. Tubuh lawan juga terkoyak. Jenius ini datang dengan cepat dan pergi dengan cepat. Tak lama kemudian, dia jatuh ke tanah dan berteriak dengan gila. Terlalu lemah, terlalu murahan. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Apakah ini benar-benar seekor kodok? Mengapa terasa seperti binatang suci? Linglian Hua dan yang lainnya juga tercengang. Mereka hampir menangis. Kedua binatang ini sudah sekuat itu. Berani. Siapa yang menyebabkan masalah di sini? Beberapa lelaki tua datang dari Rasroh. Lebih tua, Linglian Hua dan yang lainnya merasa gembira. Ketika lelaki tua itu melihat kejadian ini, wajahnya menjadi gelap. Kalian berdua binatang iblis berani bertindak begitu kejam di wilayah kami. Begitu dia selesai bicara, katak itu menamparnya. Orang tua itu melompat ketakutan dan segera mundur. Kurang ajar. Para pria, lakukanlah. Karena kau berani menyerang kami, aku akan bermain denganmu. Katak itu ingin menyerang dengan sekuat tenaga. Pada saat ini, sosok Waiti melintas dan muncul di hadapan Laozi, menamparkan lelaki tua itu hingga pingsan. Naga merah menyerang, membentuk gunung besar yang menekan lelaki tua itu ke tanah. Tianya, apakah tetua telah ditundukkan? Orang-orang dari Rasroh ingin bergerak. Namun, ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua ketakutan. Orang tua itu kembali sadar dan berteriak gila. Sialan, beraninya kau menyerangku secara diam-diam. Begitu dia selesai berbicara, dia berteriak seperti babi yang sedang disembelih. Naga merah mengerahkan kekuatan dengan cakarnya, dan tubuh lelaki tua itu terkoyak. Orang tua, demi gadis keluarga Sen, aku tidak langsung membunuhmu. Namun, jika Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda, Benhuang punya seribu cara untuk membuat Anda berharap mati. Sekarang, saya akan membangunkanmu dan memberitahukan di pihak mana kamu harus berdiri. Ledakan. Orang-orang dari Rasroh sangat terkejut hingga mereka tidak dapat berbicara. Pemandangan ini menarik perhatian banyak ahli. Pada akhirnya, seorang santo kecil muncul. Aura mengerikan menyerbu. Selain itu, orang-orang dari Thunder God City, Miriat Demon City, Miriat Sword Pavilion, dan Great Desolate Mansion juga telah mengepung mereka. Aura yang mengerikan memenuhi langit. Orang-orang kota suci telah tiba. Kali ini, para tetua dan kebanggaan langit yang sebenarnya telah datang. Lebih baik kamu tidak menikah. Kalau tidak, kamu akan mati dengan menyedihkan. Naga kegelapan ilahi menamparkan sesepuh Rasroh dan berkata, angin kencang, mundur. Ketiganya melompat ke dalam kehampaan dan menghilang. Ah! Orang-orang dari Rasroh meraung dengan gila. Para pembudidaya dari kota suci lainnya juga mengambil tindakan. Setelah mencari-cari, mereka menemukan bahwa pihak lainnya telah menghilang secara misterius. Berengsek! Orang-orang dari Rasroh menggertakkan giginya. Beberapa orang suci kecil berkata, jangan pedulikan masalah ini. Kedua binatang iblis itu tidak perlu ditakuti. Cepatlah dan sambut mereka. Selagi mereka berbicara, mereka membentuk formasi besar untuk menyambut mereka. Pada akhirnya, leluhur tua dari Rasroh juga keluar. Para tetua dari Rasroh semuanya keluar untuk menyambutnya. Rekan-rekan Taois, terima kasih telah datang ke perlombaan roh. Wanita tua dari spirit Rache itu penuh dengan senyuman. Sebelumnya dia juga tidak mau menerima hal ini, tetapi apalagi yang bisa dia katakan sekarang. Hasilnya sudah ditentukan. Dia hanya bisa berharap QR bisa memahami kerja keras mereka. Para kebanggaan langit dari Miriat Sword Pavilion, Grid Desolate Mansion, Miriat Dimensity datang satu demi satu dan dengan hormat diundang masuk. Pada akhirnya, seekor naga petir memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, mengisi kekosongan. Semua orang menatap ke langit. Orang-orang dari kota Dewa Petir telah tiba. Naga petir itu terbentuk oleh kemampuan hebat yang tak tertandingi. Ada banyak orang di dalamnya. Salah satu dari mereka adalah seorang pria bertanduk di kepalanya. Petir menyambar tubuhnya, membuatnya tampak seperti Dewa Petir yang tak tertandingi. Hai, Lei Zen. Pada saat ini, dia tidak lagi takut dan cemas seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia bersemangat tinggi dan kembali ke sifatnya yang suka memberontak. Karena dia akhirnya mencapai alam orang suci kecil. Dia telah mendapatkan kembali keyakinannya bahwa dia bisa menyapu bersih segalanya. Jadi bagaimana jika dia bertemu Lin Suan lagi? Dia bisa dengan mudah membunuhnya. Kedatangan Lei Zen mengejutkan semua orang. Suasana Spirit Rache telah mencapai puncaknya. Setelah beberapa tetua Kota Dewa Petir diundang masuk, mereka duduk di Aula Utama. Hal pertama yang mereka tanyakan adalah apakah orang suci dari Rasroh telah keluar dari pengasingannya. Ini, para tetua Rasroh ragu-ragu. Wajah orang-orang di Kota Dewa Petir menjadi muram. Mengapa dia belum keluar dari pengasingannya? Huh, pernikahannya tiga hari lagi. Bukankah Spirit Rache agak terlalu arogan? Menurut mereka, memangnya kenapa kalau Sen Jingkyu berbakat? Mereka adalah Kota Suci. Beraninya dia tidak menghormati mereka. Rekan Taois, harap tenang. Tiga hari lagi, kami jamin pernikahan akan selesai. Tidak akan ada penundaan. Para tetua Rasroh menyekak keringat dingin mereka dan mundur. Tetua, kita di sini bukan untuk menjadi Lin Woody. Mengapa Anda begitu serius? Seorang jenius di sampingnya tertawa. Seseorang harus memberikan pertunjukan yang bagus. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa memancing pihak lain keluar? Para tetua mendengus. Mata Lei Zen bersinar dengan cahaya dingin. Dia berkata, lagi pula, Sen Jingkyu ini tidak buruk. Dia bisa menjadi selirku. Begitu saja, dua hari berikutnya berlalu. Hanya tersisa satu hari. Kediamannya penuh sesak oleh orang, dan orang-orang memberi ucapan selamat kepadanya di mana-mana. Naga merah, mereka bertiga tidak tahan lagi dan melompat keluar. Di mana Lei Zen? Keluarlah, aku akan menamparmu sampai mati. Mereka terlalu cemas karena hanya tersisa satu hari. Lin Xuan belum tiba. Jadi mereka harus mengambil tindakan terlebih dahulu untuk mengulur waktu. Akan lebih mudah jika anak itu datang. Jangan lupa untuk mengambil tindakan terlebih dahulu untuk mengambil tindakan terlebih dahulu untuk mengambil tindakan terlebih dahulu. Jangan lupa untuk mengambil tindakan terlebih dahulu untuk mengambil tindakan terlebih dahulu.